Sosok Sri Yulianti, isri gubernur NTB yang mobil ditumpanginya tabrak pengendara motor bocah 2 tahun tewas. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu 9 September 2023 di Jalan Raya Bypass di Desa Labulia, kecamatan Jonggat, Lombok Tengah menjadi serotan. Dalam kecelakaan ini, seorang balita meninggal dunia. Ada pun mobil yang menabrak pemotor dan balita tersebut dikemudikan oleh ZA, sopir istri gubernur Nusa Tenggara Barat Sri Yulianti. Kasat lantas Polres Lombok Tengah, Ibtu Abdurrahman mengatakan kecelakaan tersebut mengakibatkan seorang balita berusia 2 tahun meninggal dunia. Sementara dua lainnya mengalami luka berat di bagian wajah dan bagian bahu patah. Jadi benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas, lebih tepatnya ada di kecamatan Jonggat, wilayah hukum Polres Lombok Tengah. Sekitar pukul 10, yang melibatkan antara dua kendaraan, yaitu kendaraan roda 2 dan roda 4. Wujar Kasat Lantas Polres Lombok Tengah, Ibtu Abdurrahman. Satu orang patah di bagian bahu dan satu orang pengalami luka di bagian wajah. Untuk balita yang umur 2 tahun meninggal dunia, sambungnya. Untuk roda 2 sendiri dikendarai oleh 3 orang, 2 orang dewasa dan 1 anak-anak. Sedangkan untuk roda 4-nya ditumpangi oleh 2 orang, 1 driver, ZA dan 1 penumpang. Sambungnya, dijelaskan dua korban yang merupakan ibu balita bernama Asmin dan adik iparnya Jupriyadi di bawah ke Rumah Sakit Umum Provinsi NTB untuk mendapat perawatan intensif. Kendati begitu, sosok istri gubernur sontak heboh menjadi perbincangan hangat publik. Sosok istri gubernur NTB. Istri gubernur NTB tabrak pemotor dan balita hingga tewas. Istri gubernur NTB bernama Sri Yulianti ini adalah seorang pegawai negeri sipil. Sri beralamat di Jalan Berlian Raya BTN PBSA Desa Midang, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Dilansir dari Tribun Sumsau, Sri Yulianti merupakan mantan model dan juga ajang ratu kecantikan putri Indonesia 1982. Sri Yulianti bahkan menuju ke Miss Universe membawa nama Indonesia ke dunia yang diselenggarakan di Peru. Terima kasih telah menonton!